Udah pak, suami saya itu tau suami saya itu. Tinggal dia tuh mimpi. Pak, saya megang pak. Salah satu wartawan yang bertugas di Kota Madiun telah adu mulut tak bisa terhindarkan dengan obrum salah satu perwira di jajaran Polres Kota Madiun setelah mengikuti giat detik-detik peringatan upacara HUTRI yang ke-77 di Kota Madiun. Kejadian tersebut berada di depan pos penjagaan Polres Kota Madiun, Rabu 17 Agustus 2022. Perdebatan yang terjadi gegara salah satu wartawan yang bertugas saat upacara selesai berjalan pulang tergelincir dan jatuh ke bawah dan tak sengaja memegang panggilan oknum perwira tersebut. Akhirnya istri oknum perwira langsung mengadu ke suami oknum perwira. Akhirnya pecahlah adu mulut antar oknum perwira dengan salah satu wartawan di depan puluhan wartawan dan anggota Polres Kota Madiun. Terlihat oknum salah satu perwira tersebut marah besar dan sempat menuding dan adu mulut dengan seorang wartawan. Terlihat di depan puluhan wartawan dan anggota polisi, perwira polisi berpangkat kapten itu meluapkan emosinya. Dia menuding dan berteriak meminta wartawan tersebut mengakui perbuatannya. Tak hanya itu, dia bahkan melepas ragam dinasnya dan terus bersuara keras. Sementara itu Jumali saat dikonfirmasi mengatakan bahwa dirinya tidak sengaja, melainkan dirinya tergelincir dan jatuh, akhirnya memegang panggilan saat itu tidak ada kesengajaan atau spontanitas. Saya sudah minta maaf, kata Jumali, akan tetapi permasalahan ini tetap dibuat besar dan sampai melaporkan ini ke Polres Kota Madiun, terangnya. Sementara itu, Kapolres Madiun Kota AKBP Suryono saat dikonfirmasi menyatakan bahwa dirinya meminta maaf atas kejadian itu dan dirinya akan memanggil kedua belah pihak supaya kejadian tersebut bisa terselesaikan dan tidak terjadi lagi. Jadi begini, yang pertama saya selaku Kapolres Madiun Kota atas sendiri yang bersangkutan, memohon maaf atas kepeda nyamanan dan kesalahpahaman yang terjadi. Karena itu nanti akan kami panggil secara khusus yang bersangkutan untuk menjelaskan kepada kami terkait dengan kejadian itu. Dan indah-indah ini tidak teruang lagi, kejadian yang sama. Sekali lagi, saya mohon maaf berhargaan-rekan sekalian ada segala nyamanan dan indah-indah lebih baik lagi ke depan. Ada jaminan dan teman-teman kita ini tidak diberikan? Ya, apabila sengaja ini kan tidak ada pidananya. Orang mencuri aja, tidak. Dengan sengaja kan tidak bisa. Mencuri pasti dengan sengaja. Saya wawancara dengan Pak Walikota terkait dengan pelaksanaan upacara penyebaran bendera 17 Agustus di Alu-Alu Kutama Diu. Saya wawancara kan sudah selesai, kemudian bergeser. Apabila saya tersangkut dengan titik jatuh, terus menyentuh dekorasi di sebelah saya. Dekorasi itu kan juga bukan permanen. Begitu saya sentuh mau jatuh juga. Menyentuh lagi, di sebelahnya ternyata ada ibu-ibu itu tadi. Kenapanya? Saya sendiri juga orang tahu, karena tidak itu kan refleks. Karena refleks. Ya, tidak sengaja. Setelah itu saya langsung mau minta maaf. Saya pun juga tidak tahu, kalau itu istrinya Pak Kasat Lantas tidak tahu sama sekali. Saya langsung minta maaf, terus videonya nanti ketemu sama suami saya. Setelah saya bergeser ke kaum minipu, saya dikepun oleh Pak Kasat Lantas, saya suruh menjelaskan terkait koronologis keadaan tersebut di ruangannya. Dan saya datang ke sana, saya jelaskan koronologis itu. Tapi sebelum menjelaskan koronologis itu, saya juga sudah sempat meminta maaf. Tetapi beliunya bersih kuku tetap ingin memperhatikan mati alfambillah, tadi sudah diselesaikan oleh Pak Rapa Pores Madun Kota. Tetapi dipanggil lagi di Pores Madun Kota, akhirnya terjadilah berkutan dengan teman-teman hadir berkutan di halaman Pores Madun Kota. Tetapi alfambillah ini tadi sudah diselesaikan oleh Pak Rapa Pores Madun Kota terkait kejadian tersebut. Harapannya? Harapannya bisa diselesaikan oleh pihak Pak Rapa Poresta karena kesalahpahaman dan faktor ketidaksengajaan. Terima kasih.